Intro Hai, jumpa lagi di channel mama indah Hari ini aku mau sharing pengalamanku menghilangkan bau ketiaknya suamiku ngerti kan ya maksudnya Jadi aku ini tipe orang yang sensitif banget dengan bau badan Nah waktu suamiku keringetan kadang aku sedikit keganggu sama aromanya yang unik itu Namanya juga laki-laki pasti produksi keringatnya lebih banyak dibanding dengan perempuan Jadi jangan heran kalau suami bunda-bunda di rumah itu punya bau badan yang lumayan menyengat Apalagi aktivitas laki-laki kan lumayan banyak Dan udah gitu suamiku tipe orang yang gak suka pakai deodoran dan juga parfum Jadilah bau badannya itu gak ke filter sama sekali Nah sebagai istri yang baik tentunya aku juga harus concern dong buat ngilangin bau badan suamiku Secara bau badan kan bukan hal yang remeh dan sering ngeganggu penciuman orang sekitar Seperti aku, aku tuh paling benci sama orang yang punya bau ketek atau bau keringat yang gak enak itu Pernah aku makan di suatu tempat, nah waktu pelayannya ngasih makanan Ternyata bau keringatnya tuh jauh lebih menyengat dibanding aroma makanannya itu sendiri Disitu aku langsung gak mau makan lagi Pokoknya udah bad mood banget Kebayangkan kalau suamiku dijauhin orang gara-gara bau ketek gimana dong Gak maulah ya Gak elit ya teman-teman Masa iya cuma gara-gara ketek dijauhin Atau cuma gara-gara bau badan dia jadi minder atau gak pede Sebenernya dari dulu itu udah berbagai macam deodoran dicoba Tapi belum ada yang cocok karena suamiku ngerasa risih waktu pakai deodoran Dan katanya ngerasa gatal juga Sama banget sih kayak aku yang jadi sensitif ketika waktu pakai deodoran Nah sejak aku pakai deodoran waktu SMA dulu Sampai sekarang aku gak pernah lagi coba-coba pakai deodoran Nah akhirnya aku cari-cari referensi dari google atau artikel Yang bahas tentang bedak ketek legendaris dari zaman dulu Namanya itu bedak MBK Awalnya aku ragu banget masak iya cuma gara-gara bedak bisa ngilangin bau ketiak Mana harganya tuh murah meriah nampol banget nget-nget Cuma 2 ribuan aja satu sasetnya ini Gak nyangka aja masih ada produk perawatan tubuh semurah ini Dan pada akhirnya aku cari-cari Aku awalnya mau beli di Watson Eh ternyata kata mbak-mbaknya tuh abis Dan aku pindah lagi ke toko sebelahnya Seperti kayak century, guardian kayak gitu Ternyata abis juga dong Heran banget ternyata banyak dong ya Yang beli produk atau bedak MBK ini Eh ternyata di mal lain di Watson tuh ada Akhirnya aku beli beberapa dulu Gak langsung satu pack Aku belinya itu waktu itu 5 5 piece atau 5 saset Bentukannya kayak gini Packagingnya emang kurang cantik ya Tapi siapa yang peduli sama yang namanya packaging Selagi ini nampol atau manjur Buat ngilangin bau badan sih Gak masalah sih ya Masalah packaging yang masih jadul Dan gak menarik ini Oke langsung aja kita review bedaknya Setelah dapetin produk penghilang bau ketiak ini Pagi harinya setelah suami komandi Aku langsung minta dia buat buru-buru pakai Di ketiaknya Aku pikir tekstur dari bedak MBK ini Bakalan sama Dengan bedak bayi yang lembut itu Ternyata beda banget Karena aku rasa bedak MBK ini Teksturnya agak kasar Tapi baunya sih emang harum banget Seperti parfum bungan Dan gak menyengat sama sekali Mungkin yang bisa ngebau wanginya tuh ya Pemakaiannya aja Saking lembutnya si wanginya itu Jadi buat kalian yang masih pengen pakai parfum Gak bakalan ada masalah Karena bau bedaknya ini Gak akan mengganggu bau parfum kalian Oh iya Bedak penghilang Bau ketiak ini ada dua jenis Yaitu ada yang warna putih Dan juga yang warna silver Kalau yang warna putih Bau atau harumnya itu gak terlalu kuat Teksturnya Emang kasar Tapi yang grey ini Baunya lebih harum Lebih kuat Dan teksturnya lebih lembut Daripada yang putih ini Tapi jangan bayangin Lembutnya itu selembut baby powder ya Karena beda Makanya yang silver ini Memang lebih mahal Daripada yang putih Kalau suamiku sendiri Katanya dia Lebih suka yang silver ini Karena baunya lebih awet Menurutnya ya Aku pun sesekali Pakai Dan emang bener Yang silver ini Memang lebih awet Banget wanginya Kurang lebih Sudah tiga tahunan Suamiku pakai MBK Dan memang terbukti Gak pernah bau ketiak lagi Bahkan yang dulunya Keringatnya bisa sampai seember Sekarang itu jauh Lebih berkurang Intinya bedak MBK ini Juga mengurangi Keringat berlebih Banyak mitos-mitos juga Yang beredar Kalau MBK ini Bikin kulit ketiak hitam Nyatanya Setelah bertahun-tahun pakai Kulit ketiak suamiku Aman-aman aja sih Gak berubah warna Sama sekali Justru Makin kesini Makin cerah aja Kulit ketiaknya Ditambah bedaknya ini Gak akan menggumpal Meskipun Kalian sedang Berkeringat Banyak-banyaknya Makanya MBK ini Gak meninggalkan Noda di baju Sehebat itu MBK ini Bisa kalian cek sendiri Ingredient dari MBK ini Cuma tawas Talkum Dan juga parfum Udah itu aja Gak ada Ingredient yang Aneh-aneh lainnya Tawas itu sendiri Memang aman Untuk kulit sensitif Dan gak Bikin ketiak hitam Beda lagi Dengan turunan tawas Ya teman-teman Yang mana turunan tawas Itu bisa Menghitamkan Kulit ketiak Nah itu Biasanya turunan tawas Biasanya Jadi Bahan dasar Pembuatan Deodoran Makanya Sebagian besar Deodoran itu Bisa menghitamkan Ketiak Nah selain Bisa menghitamkan Bau ketiak Aku coba juga Untuk menghilangkan Bau kaki Akibat Aku Pakai Sepatu Tanpa Kaos kaki Dan Yang bener aja Ternyata bisa juga Untuk menghilangkan Bau kaki Bahkan Biasanya Aku taburin sedikit Di sepatu Dan alhasil Sepatuku itu Gak pernah Bau Sama sekali Kakiku Gak pernah Bau Pokoknya Sehebat itu Selain bisa Menghilangkan Bau ketiak Juga bisa Mencegah Bau kaki Di sepatu Aduh Oke Sekian aja ya Review-nya Semoga pengalamanku ini Bisa Bermanfaat Dan Kalau kalian punya Temen yang Bau ketiak Bau kaki Bisa share aja Video ini Supaya mereka Bisa mengatasi Masalah Bau ketiak Bau badan Dan juga Bau kakinya Dengan bedak MBK ini Sekian ya Review-nya Semoga bermanfaat Dan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Subscribe Dan like Videonya